Hai teman-teman semua, saya akan mengajak kalian untuk mereview townhouse yang ada di kluster Emerald Cove, Sumarekon Serpong Rumah ini adalah rumah dengan konsep townhouse dengan luas tanah 8x18, luas bangunan 334 meter persegi dengan total 4 lantai Karena konsepnya townhouse, jadi parkiran ada di basement dan teman-teman bisa masuk dari belakang rumah Sebelum kita masuk, saya akan memperlihatkan ini adalah kawasannya dari townhouse yang dipasarkan Hanya sisa beberapa unit saja loh teman-teman, dengan harga 4,2 miliar rupiah saja, teman-teman sudah bisa mendapatkan rumah di Emerald Cove Atau bagi yang berminat dengan show unit ini, teman-teman bisa dapatkan All Fully Furnished dengan harga 5,2 miliaran rupiah Dan tersedia berbagai cara bayar dari developer Yuk sekarang kita masuk, ini adalah bagian teras depan dari rumah ini Cukup besar Dan saya akan segera masuk ke area dalam rumah Rumah ini memiliki total 4 lantai, berikut basement yang ada di bawah Nah ini adalah area ruang tamunya Jadi tanpa interior ini, teman-teman bisa bayangkan dengan layout yang sangat lega dan plong Sebelum kita masuk, di sebelah kanan dari pintu masuk, terdapat area kamar mandi tamu Dengan sink, toilet, dan shower yang sudah tersedia Luasan dari kamar mandi ini juga cukup besar Sekarang kita akan menuju ke kamar tidur yang ada di lantai 1 ini Ini adalah kamar tidur Tapi di rumah contoh digunakan sebagai ruang kerja ataupun ruang membaca Sebelum kita naik ke lantai 2 Saya akan menunjukkan betapa plong layout dari rumah townhouse ini Ini adalah area ruang keluarganya Ini sinknya dengan lantai bermotif gurat-gurat Dan buat teman-teman yang belum tahu di mana lokasi yang meralkop Tepatnya ada di perbatasan PHG dan area spring Sumarakon Serpong Untuk kamar outcourt sendiri terdiri dari beberapa cufflink dengan luasan 400-800 Dan juga ada rumah jadi Nah untuk show unit ini sudah dilengkapi dengan lift Sebelum kita naik, saya akan memperlihatkan teman-teman ini adalah dapur bersihnya Jadi kalau mau dibuat island masih bisa Dan juga di depannya adalah area ruang makan beserta ruang keluarga Jadi sambil mempersiapkan makanan kita bisa sambil bersenda gurau beserta keluarga kita Di belakang dari dapur bersih terdapat teras Nah teras ini sangat besar Sangat cocok buat teman-teman untuk menggunakan sebagai area bersantai Dengan coffee table dan kursi Di area belakang masih terdapat tanah kosong Tanah ini bisa digunakan sebagai taman basah ataupun kolam ikan Nah sekarang saya akan ngajak teman-teman nyobain liftnya Untuk naik ke lantai 2 Sekarang saya sudah masuk Saya akan pencet di lantai 2 Dan ini adalah area liftnya Lift ini cukup besar Berkapasitas sekitar 6 orang Dengan beban 400 kg Kita sudah sampai di lantai 2 Di lantai 2 sendiri terdapat 3 kamar tidur Ini adalah area tangga Jika kita naik tangga Dan di sebelah kanan dari lift Terdapat 1 kamar tidur Kamar tidur ini memiliki jendela menghadap ke area belakang rumah Yang tadi bisa digunakan sebagai taman ataupun kolam ikan Sekarang ada kamar tidur kedua yang bersebelahan langsung Ukurannya hampir sama Dan juga memiliki jendela menghadap ke taman belakang Sudah terdapat area kabinet untuk lemari pakaian Yuk sekarang Dua kamar tidur ini menggunakan satu kamar mandi Ini adalah kamar mandinya Menurut saya cukup lega Karena area untuk pastavelnya juga besar Dan showernya tersendiri Sekarang kita intip yuk Gimana sih kamar tidur utamanya Ini adalah area kamar tidur utamanya Lebih lega lagi Karena ini kamar berukuran sekitar 8 meter Juga terdapat area walk-in closet Walk-in closet ini tidak hanya dua pintu lemari Tapi di belakang pintunya sudah ada lemari-lemari lain Dan untuk kamar mandi utama Sudah dilengkapi dengan shower dan bathtub Tuh besar kan Nah ini adalah area lemarinya Jadi sudah memiliki sekitar 6 sampai 7 pintu Sekarang saya akan mengajak teman-teman naik ke lantai 3 Melalui tangga Di lantai 3 sendiri Kita tidak memiliki kamar tidur Melainkan terdapat satu area balkon yang sangat besar Jadi teman-teman bisa manfaatkan untuk acara keluarga Ataupun area kumpul-kumpul bersama relasi Jadi ini adalah lantai ketiga Hanya ada sofa untuk bersantai Dan ada balkon yang besar Ini dia Kita keluar tadi melalui jendela kaca Di sini kalau dipasang meja makan Buat teman-teman berkumpul ataupun keluarga Masih lega banget Dan masih terdapat area koridor yang masih bisa dimanfaatkan Dari area lantai 3 Teman-teman bisa menikmati pemandangan di depan rumah Ini adalah area yang sudah disiapkan Menurut saya Konsep dengan area balkon di lantai 3 seperti ini Sangat terbatas Tidak semua rumah memiliki layout seperti ini Jadi teman-teman bisa manfaatin nih Yuk sekarang saya sudah ada di lantai basement Lantai terakhir yang akan saya review Jadi di lantai basement Ini terdapat satu pintu Dari pintu ini sebenarnya adalah area pintu masuk untuk mobil kita Dan tidak gelap karena banyak sekali voidnya Untuk garasinya sendiri hanya berkapasitas satu mobil Tapi cukup besar karena sudah dimanfaatkan layoutnya dengan full Dan juga di samping lift sudah terdapat gudang Ini dia pintu gudangnya Dan terdapat area servis Ini adalah area servisnya dibatasi dengan pintu kaca Jadi dari area servis ini Ada dapur kotornya Dan ada tangga untuk naik ke lantai 1 Ini dapur kotornya bentuknya Ini dapur kotornya bentuknya huruf U Ini dapur kotornya bentuknya untuk naik ke lantai 1 Untuk gudang juga bisa dimanfaatkan Lalu ada area pompa Untuk pembelian rumah di Sumarekon sudah dilengkapi dengan tandon air di bawah Dan pompa Masih ada satu kamar tidur asisten rumah tangga disini Agak gelap karena memang lampunya sedang mati teman-teman Oke, buat teman-teman yang penasaran Pengen survei langsung Jangan lupa kontak saya ya Terima kasih Sampai jumpa